Intro Teman-teman kita ada di luar di tempatnya di Stadion Gelora Bung Karno Ini tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul setengah tiga ya Dan seperti ini kondisi stadion sekarang Ini satu hari sebelum pertandingan melawan Vietnam Jadi tadinya saya berharap melihat ada kegiatan apa gitu Ternyata masih sepi dan mungkin itu aja besi-besi aja ya Tapi untuk jelasnya kita masuk aja ke dalam Indonesia melawan Vietnam main untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup D Indonesia saat ini berada di posisi ketiga dengan satu poin Dan untuk bisa lolos ke putaran tiga Piala Dunia kita harus menang melawan Vietnam dua kali Salah satunya di GBK ini besok 21 Maret Sedangkan yang kedua itu di Vietnam di Ho Chi Minh City pada tanggal 26 Maret Menurut teman-teman gimana? Kita cek lagi ke dalam Masih sepi Penjualan tiket online-nya jadi ya mungkin ya Tidak secara tradisional kayak zaman dulu dijual dulu Beberapa hari sebelum pertandingan Kita lanjut terus Cuaca cukup panas Lupa bawa topi lagi Oke nanti kita lanjut di dalam ya Kita akan masuk teman-teman Kalau yang tim nasi itu enggak dijual offline ya tiketnya Online semua Terima kasih mas ya Ya kita udah di dalam dan ini saya tunjukkan pintu-pintunya Ini lobby timur ini lobby VIP Kalau presiden nonton biasanya lebih sini nih VIP VIP timur Kita keliling lagi ke pintu-pintu lainnya Nampak sih sedang ada persiapan ya untuk besok Garuda Garudaku Ini VIP timur bisa 6970 di toilet Ini zona 6 Pintu 20 23 Ini biasanya Apa Yang dekat VIP ya Masih sepi Tampak sedang di chat Besok Persantik lagi buat pertandingan besok Indonesia Indonesia akan diperkuat Pemain baru Yaitu Jay Ijes Dan Nathan Chua Sedangkan dua Naturalisasi lainnya Tom Hei dan Ragnar Main di Vietnam nanti Sistem kebut semalam nih Ini buat jalur penonton masuk Buat yang di daerah atau yang Nggak biasa nonton ke GBK ya ini seperti ini kondisi di GBK Kalau menonton masuk lewat sini Biasanya ini kategori 1 Kategori 1 itu sebelah Sebelah VIP ya Kategori 1 juga dekat dengan Lapangan jadi cukup enak Kita menuju ke VIP Barat Harusnya ke arah sana tadi Ke arah sana biar Lihat store baru Garuda store Apakah udah buka atau tidak Pertandingan bola di GBK udah cukup lama juga ya Udah digelar di sini Untuk terakhir kali Saat lawan Brunei ya Dan baru sekarang Itu tahun lalu Oktober tahun lalu ya Nah ini pintu merah Salah satu Pintu merah Salah satu Lokasi favorit Kalau jaman dulu ini Banyak yang jualan di sini Banyak yang jualan di situ Mendoa sampai Apa baso Sekarang bersih Nggak ada lagi Nggak Ini tempat Bis parkir Biasanya di sini Bis Parkir Dan pemain juga Masuk lewat sini Pintu merah Keluara Bung Karno sekarang memang lebih rapi Sejak 2018 Di renovasi ya Tapi tak hanya olahraga Di sini juga sering konser Terakhir konser Coldplay November lalu Wow Sudah Jadi saya ulangi ini tanggal 20 Maret Satu hari sebelum tim nasi Indonesia melawan Vietnam Saya yakin besok ramai sekali Karena Sudah lama tim nasi Indonesia tidak main di GBK Apalagi banyak pemain baru Harapan besar untuk menang Muncul Atau selalu ada Dari fans tim nasi Indonesia Pengalaman saya Nonton tim nasi Dari era Bambang Sampai sekarang Antusiasme penonton terhadap tim nasi Selalu besar Walaupun tim nasi Main di bawah standar Tapi Apalagi sekarang ya Yang harapannya bisa Main di piala dunia Kita lanjut lagi Nanti Tersedia tempat makan Buat teman-teman yang ingin Berbuka di GBK bisa cukup Banyak Ini ada buat ngopi juga Masih sepi Tapi Besi-besi pembatas Pagar pembatas Sudah dipasang Blaster Art Production Sebentar lagi kita sampai di Vip Barat Vip Barat ini Juga dipakai untuk VIP ya Tamu-tamu VIP Biasanya Ya Presiden juga bisa disini Tapi kebanyakan Kalau pejabat-pejabat Dari Vip Timur Disini tamu-tamu penting Menteri apakah Undangan dari PSSI Nonton dari sini Lewat pintu ini Yang ada Yang ada patung Panahan Seri khas yang tidak berubah Dari dulu Persiapan juga Terlihat Terik sekali teman-teman Lumayan buat Menguji ketahanan Satu kuasa Banyak barang-barang Demikian teman-teman Liputan singkat saya Di GBK Dan awalnya Niat saya Untuk melihat Garuda Store Tapi tadi Belum jadi Mungkin besok Jadinya Dan tentunya Saya berharap teman-teman Datang besok Ke GBK Untuk menyaksikan Pertandingan Indonesia Lawan Vietnam Vietnam Salam olahraga